Intro Menjawab tuduhan Jokowi ingkar janji penggunaan APBN kereta cepat Ditulis oleh Alifur Rahman Saya terus terang heran kenapa ada orang yang membandingkan kereta cepat dengan Formula E Lalu bertanya pada saya dan bilang jangan ngurusin yang cuma 1 triliun Tuh 27 triliun anggaran kereta cepat membengkak Karena meskipun ada pembekakan biaya 27 triliun Tapi kan proses pembangunannya memang berjalan sejauh ini Sudah 80% bisa kita lihat bersama-sama Lah Formula E, apa yang bisa kita lihat? Aspal yang cuma 3 meter dimonas itu Sirkuitnya gak ada Jadwalnya di 2022 juga gak ada Tapi gubernurnya masih ngotot untuk bilang bahwa Formula E akan dilakukan tahun depan Selain itu proyek kereta cepat ini adalah proyek jangka panjang Yang bisa terus kita gunakan hingga berpuluh tahun ke depan Bukan seperti Formula E yang cuma beberapa hari lalu selesai tak membekas dan tidak ada wujudnya Kereta cepat juga merupakan proyek infrastruktur, public service, dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi alternatif kepada masyarakat Lalu kenapa ini dianggap penting? Apakah harus segera dibangun sekarang? Kalau soal penting dan gak penting itu relatif Tapi orang bisa punya jawaban yang berbeda-beda Tapi kalau melihat jumlah volume kendaraan dari Jakarta ke Bandung Itu memang sudah cukup banyak dan sering bikin macet Jangankan hari libur, hari biasa pun sering macet Mungkin memang hari ini masih terlihat bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan Tapi 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang Baru akan terasa bahwa kita perlu transportasi alternatif selain tol, kereta biasa, dan pesawat Nah, pemerintah membangun kereta cepat ini untuk mengantisipasi Tanggung jawab pada masyarakat Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang terjadi di Jakarta Jangan ada lagi masalah kita butuh infrastruktur penunjang Tapi baru dibangun setelah terjadi permasalahan Karena pembangunan itu tidak bisa selesai dalam semalam guys Makanya penting untuk bisa melihat kebutuhan di masa depan Bahwa sebagian orang mungkin akan bilang ini tidak untuk masyarakat umum Ini hanya untuk kalangan elite dan premium Ya memang, namanya juga pilihan Kalau mau gratis dan gak perlu bayar, ya jalan kaki aja Gak perlu beli bensin pula Karena pada akhirnya, pilihan diserahkan kepada masyarakat Mau pilih pesawat, kereta biasa, mobil, atau travel lewat tol, atau kereta cepat Semua akan punya pilihan dengan kebutuhan yang berbeda-beda Kalau ada anggota DPR bilang ini belum tentu untung Meski sudah beroperasi 40 tahun Mungkin iya, tapi masyarakat tetap akan butuh ini Itu faktanya Kalau pemerintah harus untung untuk semua infrastruktur yang dibangun Maka kita akan protes kepada banyak pembangunan Tidak hanya pada kereta cepat Selain itu, seiring dengan berkembangnya zaman Keuntungan itu bisa disesuaikan dengan tarif yang akan dijadikan patokan Apakah ini akan benar-benar hanya diperuntukkan untuk kalangan atas? Atau pemerintah akan memberikan subsidi tiket untuk bisa menjangkau kalangan menengah juga? Namun pada intinya, pembangunan ini harus selesai Karena ini memang dibutuhkan dan logis Jakarta-Bandung adalah dua kota yang sangat padat penduduk Berbeda misalnya, kereta cepat dibangun di Madura Ya orang akan bertanya-tanya untuk apa? Lawang jalan utamanya saja lengang kok? Karena pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab hanya soal apakah kereta ini dapat dipakai dan orang mau menggunakannya? Kalau jawabannya iya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau mempermasalahkannya Kalau salah Jokowi yang tidak temati janji yang katanya gak mau pakai APBN tapi sekarang malah mengizinkan menggunakan APBN Sebenarnya itu bahasan yang tidak perlu dipermasalahkan Karena kita semua tahu ada pandemi Perusahaan BUMN juga terdampak krisis Kereta api dan jasa marga menurun pendapatannya Sehingga mereka sekarang kesulitan untuk menunaikan tanggung jawab ya Setor modal keprekereta cepat Janji tidak menggunakan APBN itu adalah janji yang dibuat saat kita semua berpikir kehidupan hari ini akan berjalan normal Tidak ada pandemi Seburuk-buruknya skenario krisis Paling ya cuma terjadi kepada beberapa negara saja Tidak seperti sekarang yang berata Nah, dalam kondisi seperti ini Pastinya kita tidak perlu mempermasalahkan kalau akhirnya Jokowi mengubah sikap Melunak dan memberi izin penggunaan APBN Karena semua mendapatkan subsidi Ya masa untuk sebuah proyek yang akan kita gunakan bersama-sama Sampai puluhan tahun ke depan Gak boleh dibiaya APBN Lawang lumpur lapido saja ditalangi pemerintah kok Yang menjadi masalah kalau misalkan tidak ada pandemi Semua ekonomi berjalan bagus Tapi tiba-tiba perusahaan BUMN tidak mampu setor modal Nah, itu aneh Lah kalau seperti sekarang Semua butuh bantuan Ya wajar saja kalau pemerintah turun tangan Toh yang dibantu itu adalah perusahaan milik negara Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Selekan tulis komentar dari kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Seaward TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibas tanya kereta cepat Dibalas tidak ada hambalang jeliduam mingkem Ditulis oleh Anto Cahaya Kritikan Ibas putra SBI ke pemerintah Dalam hal ini Jokowi selalu menarik untuk dilirik Sebelumnya beberapa kali pernyataan Ibas ini mengundang senyum geli banyak pihak Sebagai senator dari Partai Demokrat yang bertindak sebagai oposisi Ibas memang harus kritis Tapi semestinya juga harus melakukan riset mendalam terlebih dahulu Sehingga tidak menimbulkan kehebohan bahkan menanggung rasa malu Jika kita sedikit menengok ke belakang Beberapa kali pernyataan Ibas dengan sangat mudah dipatahkan Bahkan dijawab oleh sesama senator di Senayan Sepanjang pandemi sejak bulan Maret 2020 Partai Demokrat memang sangat getol Menyuarakan kebijakan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Tapi sepanjang tahun lebih pandemi berlangsung Pemerintah telah membuktikan kepada publik Bisa dikata cukup sukses meredam pandemi dengan segala multi efeknya tersebut Bahkan beberapa negara di dunia dibuat terjengang oleh hasil Yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi Yang bersama jajarannya dan pihak terkait bersinergi melawan kondisi Sementara itu sepanjang pandemi oposisi juga tidak henti memelototi Dan melakukan kritik-kritik yang tajam ke pemerintahan Jokowi Terkadang antara kritik membuat narasi bahkan memprovokasi sulit untuk dibedakan Nah untuk mengingatkan Anda berikut pernyataan Ibas saat pandemi Ibas pernah berbicara keras soal kemampuan pemerintah menghadapi pandemi Ibas bertanya-tanya sampai kapan negara seperti ini Ketika itu kasus corona Indonesia tengah tinggi-tingginya COVID-19 semakin mengganas Keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar Bahkan meninggal dunia Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas, jangan sampai negara disebut negara gagal atau Veld Nation Katanya menambahkan dengan gagah Jika melihat gaya pernyataan Ibas Saya yakin itu bukan dia tapi peponya yang punya ide Pertanyaan, sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Bagi saya itu pertanyaan konyol dari seorang senator Tapi ya sudah lah Pemerintahan Jokowi tidak perlu menjawab pertanyaan Ibas di atas Menjawabnya cukup dengan tidakkan bukan teori yang berbusa-busa Layaknya pengamat macam Gerung atau Refli Harun Kembali ke Ibas Sang Pangiran Cekias yang terkenal dengan pernyataan Kembali baru beberapa waktu yang lalu juga membuat sebuah pernyataan yang cukup kritis Tapi sayangnya ada sisi paradoks yang tidak dapat terbantahkan Dalam artikel ini, saya tidak akan berbicara sisi teknis yang dipermasalahkan atau dinyatakan oleh Ibas Sebab nampaknya sudah cukup banyak juga yang mengulas Tapi saya lebih tertarik dari angle yang berbeda Seperti yang sudah dilansir beritanya oleh awak media Lalu ketika Presiden Jokowi sudah memutuskan Pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Ibas pun mempertanyakan keputusan tersebut Ibas menyarankan agar pembiayaan para kereta cepat Jakarta-Bandung Sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu Hal ini menurutnya penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi Hingga mengakibatkan pembekakan dan memberatkan APBN Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak Hanya untuk TMN